Memang Malaysia itu gak ada bisnis ya soal inovasi atau soal event-event yang menarik banget disana itu Oh, soal berdesa-desaan gitu guys Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Blue Sukan Kuliner Reaction Dan gimana nih kabarnya teman-teman, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada Nah, kali ini aku mau reaction, jadi kali ini gak sama istri Jadi waktu kemarin video sebelumnya itu ada komen dari teman-teman Malaysia Komennya seperti ini, dari Zedo Tolong buat reaksen kereta api sarung lebih dari 10.000 orang mengambil bagian memakai sarung di Kuala Lumpur Wow, 10.000 orang guys Dan saya belum tau nih, seperti apa ya, kereta api sarung ini seperti apa ya Jadi kali ini aku lihat di videonya Skyron Malaysia Ini videonya kayaknya udah cukup lama ya Oh iya, 2019 guys, tapi gak apa-apa lagi Oke, sebelum itu mohon maaf ya guys ya Apabila videonya nanti audinya berubah dengan video hasilnya Karena saya takutnya ada hak cipta guys ya Seperti apa sih kereta api sarung itu ya Menarik banget nih Oke, kita langsung aja lihat di videonya langsung yuk Oke, seperti biasa ya Skyron Keren videonya itu Kuala Lumpur September 16 Oke, ada Rp19 Oke, tanggal 16 ya Keren banget sih musiknya Oke, pake ini ya Sarung ya Sarung ya Sarung bermotif batik lah ya Bermacam-macam Seru banget ya Kumpul Berkumpul di mana nih? Kayaknya di stasiun ini ya Sama-sama menanti Sampai masanya tiba Ketukar johat tanah air Oh iya ini stasiun ini Sama-sama ikuti masa yang bersejarah Dengan hati tenang tapi meriah Oke Tukar hari sampai jadi minggu Sudah pulang Kumpul di mana nih ya Warta Malaysia ini memang Sobat inilah saat yang ditunggu Oleh semua rakyat kota dan musuh Jadi semuanya tuh pake baju Bermotif ya Pakean tradisional ya Kain tradisional Wuh, sambil berdesa-desaan gitu guys Di kereta api Wuh, keren-keren guys Keren banget ya Aku baru tau loh Meriah banget loh Wuh, nyanyi bareng loh guys Seru banget loh Ini kebanyakan anak muda ya Hmm, oke Setelah video ini aku nanti lihat di internet Seperti apa sih Sarung Kereta api sarung Seru banget ya Ini juga yang sudah Sepul atau yang sudah tua Masih ikut Ini acara ini guys Oke Jadi naik kereta Terus turun di mana nih ya Hmm Hmm Mereka banget loh guys Oke 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 Ada rebana juga ya Ini mungkin terbitrat Semuanya di Malaysia ya Ronda-ronda KL Oke Banyak anak-anak muda guys Salut banget Oke Ada anak-anak kecil juga Semua kumpul jadi satu Semua etnis Keren banget nih Keren banget Oke Keren banget nih guys Wah ada spedermen juga Oke spedermen pake sarung guys Oke Kali ini spedermennya gak melayang-layang ya Keren banget guys Jadi sama temen-temen kumpul gitu ya Oke foto Keren banget Cora nya loh Banyak banget Cora Wah sarungnya nih Oke ini kumpul di Dataran Merdeka tuh ya Hmm Oke Keren banget loh guys Seru banget loh Sama-sama ikuti Masa yang bersejarah Dengan hati tenang Tapi meriah Wah ya benar Sesuai laguannya ya Lalu pake paham juga Ini sebelum covid ya Belum pake maskera semua nih Kurang banget loh Kumpul di Dataran Merdeka Ini sudah selesai nih ya Selamat hari Malaysia Wow Oke guys Jadi itu ya Seperti itu ternyata Wow Menarik banget Coba aku lihat di Google ya Ini sebagai pengetahuan aja Buat kita Buat kita semua ya Mungkin temen-temen Indonesia Belum tau Apa tuh Kereta api sarung Oke ini aku lihat di Di sumber Google Semoga ini Sesuai ya Benar Faktanya Nah Bisa temen-temen nanti Koreksi ya Kalau memang ada Suatu kekeliruan di Deskripsi ini Di sumbernya ini Jadi ini lihat ya Kereta api sarung adalah Sebuah acara Flashmob Tahunan dimana Masyarakat akan Berkumpul Mengenakan sarung Untuk kemudian Bersama-sama Menuju stasiun Stasiun kereta Untuk menggalakan Penggunaan Angkutan umum Berupa LRT Dan MRT Serta memelihara Busana tradisional Oke ya Kereta api sarung 2019 Sendiri melanjutkan Kesuksesan Acara kereta api sarung Di tahun-tahun Sebelumnya Dengan Semarak Perayaan hari Kemerdekaan Dengan sarung Sebagai lambang Perpaduan Bangsa Keren banget nih Penggunaan sarung Dipilih karena Merupakan Busana asli Yang penggunaannya Merata oleh Berbagai kaum Di penjuru Malaysia Bahkan Asia Tenggara Wow Keren Keren banget Bersamaan pula Dengan Asian Year of Culture Kereta api sarung 2019 Dipilih oleh Bagian Hubungan Antarbangsa Kebudayaan Kementerian Pelancongan Kesenian Dan Kebudayaan Malaysia Untuk mewakili Dan mempromosi Bersama Identitas Asian Yaitu Penggunaan Sarung Atau Sarung Keren Banget Menariknya Perhelatan Kereta api Sarung Tidak hanya Tentang Sukaria Bernyanyi Dan berkumpul Bersama Tetapi Ada pesan Untuk Menggalakan Penggunaan Angkutan umum Oleh masyarakat Untuk Meminimalisir Emisi Gas Karbon Kendaraan Pribadi Serta Melestarikan Penggunaan Sarung Sebagai Busana Tradisional Yang Ternyata Dikenal Dan dikenakan Oleh Banyak Sungguh Bangsa Wah Keren Banget Ternyata Ada Maksudnya Flashmob Ini Semacam Flashmob Event Tahunan Keren Banget Ini Yang tadi Diikuti Anak Muda Dan Keren Ini Mengajak Mengedukasi Masyarakat Agar Pakai Angkutan Umum Jadi Mengurangi Emisi Karbon Keren 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 Harus Banyak Dicontoh Jadi Negara Negara Lain Yang Mungkin Belum Ada Event Event Ini Sebenarnya Kita Harus Mencoto Yang Baik Keren Keren Karena Mempunyai Pesan Tersendiri Agar Orang Orang Sadar Akan Emisi Karbon Lingkungan Dampak Lingkungan Yang Sekarang Semakin Memburuk Dan Juga Mengedukasi Generasi Muda Tadi Aku Lihat Ada Banyak Suku Banyak Etnis Etnis Yang Berkumpul Jadi Satu Dengan Satu Bendera Malaysia Dan Menuju Ketempat Dari Stasiun Dari Stasiun Menuju Ke Dataran Merdeka Berkumpul Bersama Keren Wah Aku Baru Tahu Guys Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Merekomendasikan Tentang Kereta Pisarong Ini Aku Baru Tahu Guys Wow Ini Semoga Semoga Di Tempat Saya Mencontoh Sesuatu Yang Baik Sesuatu Yang Baik Setidaknya Mengajak Generasi Muda Agar Melestarikan Budaya Terutama Sarong Tadi Aku Lihat Sarong Bermacam Motif Dan Mengajak Masyarakat Untuk Lebih Peduli Terhadap Lingkungan Keren Banget Wow Memang Malaysia Tidak Ada Bisnya Soal Inovasi Atau Soal Event Event Yang Menarik Banget Disana Itu Banyak Event Event Yang Bisa Menjadi Contoh Untuk Kita Semua Negara Negara Lain Agar Bisa Mencontoh Yang Lebih Baik Karena Ini Sesuatu Yang Positif Mempunyai Arti Yang Positif Maksud Yang Positif Itu Keren Banget Oke Guys Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Menonton Video Pelusukan Kuliner Dari Awal Di Reaction Apalagi Nanti Silahkan Comment Di Deskripsi Atau DM Di Instagram Pelusukan Kuliner Apabila Kalian Suka Silahkan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh